Metode yang kedua adalah distributed cognition, selain grounded theory yang pertama tadi sudah saya jelaskan, di sini di metode distributed cognition kita mencoba menganalisis data kualitatif dengan cara memperhatikan betul hubungan antara orang-orang, lingkungan, dan alat-alat yang digunakan yang terlibat di dalam sistem tersebut. Dan bagaimana suatu pengetahuan, suatu bentuk cognition ditransmisikan antara orang satu dengan orang lain di dalam lingkungan tersebut. Biasanya distributed cognition dipakai untuk lingkungan yang kolaboratif, yang membutuhkan kerjasama, tim. Dan fokusnya lebih ke bagaimana informasi berpindah tangan dari A ke B ke C ke D dan seterusnya. Dan bagaimana informasi itu diubah. Sebagai contoh, di rumah sakit bagaimana para tenaga medis seperti suster, dokter, dan seterusnya memberikan order, memberikan perintah, mendelegasikan pekerjaan ke teman-teman yang lainnya melalui berbagai macam artefak, melalui berbagai macam media. Entah secara verbal, entah dicatat di buku, dan seterusnya. Dan pengetahuan ini ditransmisikan. Bagaimana seorang suster mengajari anak didik di bawahnya cara mengoperasikan suatu alat medis. Nah ini contoh-contoh pengetahuan didistribusikan di dalam lingkungan kerja. Nah inilah yang dinamakan dengan distributed cognition. Kita mempelajari bagaimana informasi ini mengalir di dalam lingkungan kerja dan apakah ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang perlu dibenahi sehingga menjadikan lebih efisien. Nah sebagai contoh kasus yang pertama adalah misalkan saya ingin mencari tahu bagaimana mengimprove komunikasi antara pilot-pilot yang bekerja di dalam satu tim untuk menerbangkan pesawatnya sehingga membuat informasi yang menarik dan baik. Dan di sini fokus kita adalah bagaimana cara mereka berkomunikasi. Yang kedua adalah instrumen apa yang mereka pakai untuk berkomunikasi. Nah ini kita harus tahu. Atau sebaliknya kita ingin lihat bagaimana caranya seorang pilot belajar mengendalikan pesawat, menerbangkan pesawat dengan material pembelajaran yang baru, apakah efektif yang untuk dipakai, diterangkan untuk pilot yang baru. Di sini kita melihat hubungan antara environment, yakni alat yang apa namanya, tempat kerjanya, yang kedua pilot dan instrukturnya, dan yang ketiga alat yang dipakai. Kita lihat hubungannya dan kita melihat bagaimana informasi atau pengetahuan didistribusikan di antara mereka yang terlibat. Oke, nah berbicara tentang distributed cognition, ada beberapa hal yang perlu diketahui. The cognitive system adalah yang dimaksud dengannya adalah interaksi antara user-user yang terlibat, artifak yang digunakan, dan lingkungan secara umum. Artifak di sini adalah alat-alat yang dipakai, media apa yang dipakai untuk mendistribusikan informasi atau mengubah informasi atau menyimpan informasi. Oke, the communication pathway adalah media yang dipakai atau artifak yang dipakai untuk mentransfer antara user. Bisa berbagai macam modenya, bisa melewati teknologi, ataupun verbal, dan seterusnya. Oke, propagation adalah bagaimana melihat bagaimana informasi berpindah tempat dari tempat A menuju tempat lain-lain menjadi beberapa media yang berbeda. Misalkan eksternal artifak di sini, kita bisa menuliskan pesan di paper, lalu kita distribusikan teman lain, kita bisa mengingat di memori kita, dan seterusnya. Transfer method itu bisa jadi ada tiga jenis, ya. Kita bisa mendistribusikan kognisi kita melalui mulut secara verbal, ataupun secara teknologi, melalui WA, melalui handphone, melalui komputer, atau kita bisa melalui secara mental, kita ingat-ingat informasi tersebut, misalkan melihat jam, ya. Oh, ini saatnya aku harus mengerjakan ini. Oh, ini harus begini. Jadi, ini ada berbagai macam distributed cognitions yang kita sehari-hari kita praktekkan dan kita propagasikan ke teman-teman atau orang-orang lain yang di sekitar kita. Nah, saya kasih contoh untuk aplikasi Gojek. Ini menarik sekali, ya. Aplikasi Gojek usernya siapa? Usernya tentu saja adalah driver dan customer. Medianya apa atau artefaknya apa? Medianya tentu adalah aplikasi yang diinstal baik dari sisi driver pun ataupun customer. Cara transfernya, atau bagaimana informasi mengalir antara orang-orang ini, ya, user dan driver, adalah melalui internet, ya. Jadi, analisis diawali dengan bagaimana si driver dan si customer saling membutuhkan, oke. Driver membutuhkan agar dapat order, ya. Setiap kelipatan 10 order, dia dapat bonus, gitu, kan. Dan media sebagai artefak yang menghubungkan melalui jalur internet agar tiga elemen ini bekerja secara sinergi di dalam lingkungan yang kognitif, oke. Dan dari pengetahuan yang Anda dapatkan, ya, Anda tahu caranya bagaimana informasi disebarluaskan, maka kita bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan sebagai fondasi dasar, oke. Pertama, apa yang dijari customer dari app Gojek? Bagaimana cara memesan layanan? Bagaimana metode pemilihan driver terhadap suatu order? Bagaimana metode notifikasinya? Dan bagaimana informasi berpindah-pindah tempat? Dan apa yang dilakukan driver dan apa yang dilakukan customer selanjutnya? Jadi, ini base menyiapkan fondasi dasar pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gunakan untuk menganalisa data kualitatif yang kita dapatkan, ya. Framework ketiga adalah activity theory, ya. Ini adalah salah satu teori selain grounded dan distribution cognition yang dapat membantu kita mengelola data kualitatif, ya. Jadi, teori ini lebih berfokus pada bagaimana melihat aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, ya. Jadi, framework ini melihat hubungan antara beberapa elemen yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh subjek, oke. Dan di activity theory ini kita mengenal adaannya activity, action, dan operations, ya. Activity berdasarkan motif, ya. Artinya kita melakukan suatu aktivitas di dasar motifnya apa. Kemudian action adalah aksi-aksi yang kita lakukan dari aktivitas yang kita tetapkan dengan tujuan tertentu, dengan goal tertentu, sedangkan operations menyatakan sesuatu yang yang tidak bisa dilakukan karena ada kondisi yang tidak terpenuh, ya. Sebagai contoh begini, misalkan seorang repairman atau teknisi komputer yang ingin memperbaiki komputer, oke. Jadi, aktivitasnya di dasari sebuah motif, ya. Ini apa? Dia ingin dapat gaji, ya. Dapat honor. Dapat fee untuk memperbaiki komputer. Jadi, motifnya uang. Seperti itu. Dan goal-nya adalah agar membetulkan sebuah komputer yang di komplain oleh customer tidak bisa jalan, oke. Jadi, activity-nya adalah dia ingin membetulkan komputer ini, action-nya adalah dia mulai mencari, membukar komputer tersebut, dan mulai melakukan pembetulan, ya. Goal-nya adalah supaya komputernya bisa nyala. Dan operations, action yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Secara terus-menerus artinya repetitive akan menjadi operations. Operation adalah aksi yang yang tidak secara sadar kita lakukan, ya. Kita otomatis melakukannya. Secara sadar, tidak sadar. Contoh bernafas, ya. Dalam hal ini, action yang repetitive ini misalkan membersihkan debu, ya, di dalam komputernya, dia membersihkan debu, dia mengipasi, mengelap peripheral komputer tersebut, equipment komputer tersebut, secara nggak sadar, gitu, ya. Secara otomatis, maksudnya. Itulah operations. Dia lakukan ini terus-menerus. Nah, operations akan tergantung dari suatu kondisi, ya. Jadi, ada suatu kondisi di mana dia stop, stuck, ya, dan harus memikirkan langkah selanjutnya agar dia tetap bisa mencapai goal-nya. Contoh, ada komponen yang hangus, terbakar, ya, yang tidak mungkin dibersihkan. Maka dia harus kembali lagi ke memikirkan action lain yang dapat merepair benda ini, yang dapat mensubstitute benda ini. Misalkan, ya, mengganti dengan atau mengetes dengan equipment yang lain. Ya. Jadi, activity, action, dan operations dalam konteks ini tidak satu arah, tapi bisa menjadi dua cabang, ya. Artinya, dari activity menjadi action, dan dari action bisa menjadi activity lagi. Jika ternyata, misalkan action yang dilakukan selama ini aktivitasnya salah, gitu ya, maka dia harus merevisi aktivitasnya kembali. Operations adalah activity yang action yang dilakukan secara terus-menerus secara tidak sadar, secara otomatis, menjadi tidak otomatis lagi ketika ada kondisi yang tidak terjadi. Ada alat di PC-nya yang rusak, ya. Dia harus memikirkan kembali, harus dihapain ini, ya. Dia mungkin akan memikirkan aktivitas lain, misalkan membeli alatnya di toko, dan kemudian dia kembali lagi melakukan action yang lain. Ya. Ini contoh bentuknya. Nah, model activity theory ini bisa di-extend menjadi model ala Engelstrom, activity system model. Ya. Activity system model ini kalau Anda lihat ada beberapa komponen, ya. Ada subject, yakni pelakunya, dan ada objek apa yang kita lakukan, ya. Subject ini melakukan apa terhadap objek ini dan ada community. Nah, saya akan jelaskan dengan menggunakan analogi worker, construction worker yang tujuannya, goal-nya adalah membangun rumah. jadi construction worker ini punya objek, yakni blueprint, dana rumah, ya. Dia punya tools, tools ini adalah alat-alat yang dipakai untuk membangun rumah, gitu ya. Dengan tujuan outcome-nya adalah kita mentransformasi semuanya ini menjadi rumah yang bisa dilihat, ya. Dibangun dan dijual. Nah, subject ini berhubungan dengan objek, tentu saja, dan subject juga berhubungan dengan community. Community adalah worker-worker lain, construction worker lain yang sama-sama memiliki satu objek yang sama, yakni tujuannya membangun blueprint ini menjadi rumah, ya. Jadi subject berinteraksi dengan community berdasarkan rules, ya, rules of engagement. Contoh, ya, jam kerja, jam 8, sampai jam 4 sore, gitu ya. Boleh lembur, ada uang lembur, ada uang makan, ada aturan-aturan macam-macam. Oke, kemudian community berinteraksi dengan objek, ya, berdasarkan berdasarkan perintah atau mentorisasi dari division of labor. Division of labor ini misalkan apa? Manager proyek, mandornya, pemilik proyek, dan seterusnya. Jadi ada satu rule di atas yang membawahi progres mereka semua sehingga proses transformasi berjalan lancar. Ini menjadi sistem model yang satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga proses transformasi objek dari blueprint menjadi rumah, menjadi efektif, efisien. Oke, activity theory melihat, garis bawahi, menegaskan hubungan antara item-item ini dan melihat mana yang inefisien, yang mana yang perlu dikembangkan lagi. dikembangkan lagi. Terima kasih. Terima kasih.